kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstall e2n kernel dan menikmati instruksi saya yang Anda butuhkan adalah dvrp, e2n kernel, magisk untuk root ini adalah opsyional jika Anda ingin mengontrol kernel ini Anda harus memiliki root dan PC untuk flash dvrp pertama, Anda butuhkan ke device enable OEM Unlocking just scroll down go to about phone software information dan tab 7 times build number saya sudah menunjukkan developer mode Anda bisa menunjukkan opsyion enable OEM Unlocking saya ada device korea dan saya ada bug OEM Unlocking di sini saya hanya bisa menunjukkan device saya ok power off repair komputer atau laptop dan pergi ke add to end kernel di XDA scroll ke download section ok disini download dvrp dan let us add to end kernel ada 2 version ini jika device tidak korea jangan pilih 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 pilihan pilih pilihan lain untuk pilihan saya pilih S8 plus korea karena pilihan saya dari korea dan pertama Anda perlu download urp pilih pilihan pilih file ini karena ini versi terakhir dan kembali pilih pilih add to end kernel ini file ini versi terakhir setelah Anda dapat semua file Anda bisa download mode kembali kembali ke phone oke ini download mode volume up untuk download mode volume down untuk reboot oke setelah kembali download mode dan buka odd in ini ini odd in oke ini odd in open tab option untik auto reboot dan untik auto reset dan kembali tab to lock tab dan pilih ap dan pilih tvrp yang sudah download di sini saya sudah copy ke odin folder open dan plug phone oke ini sudah ditemukan edit 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 dan you can click start ok phone masih ada lagi kita oke setelah anda terlihat di urp kita ke urp volume power dan bit pilih tetapi itu time setiap kali ini adalah trp jika saya menunjukkan ini boot lagi oke cek jika folder sd card anda pengetahuan anda tidak harus format data telefon anda oke ke wipe dan format data jika anda pertama kali tdvrp, anda harus format data jika tidak, device anda akan untuk reboot loop oke type yes i will do formatting data after format back or home reboot to recovery oke this will be go to recovery automatically play and allow system modification oke now you add recovery and flash add to internal this time i need root i will install magisk oke i will because mtp enable you can copy internal internal storage oke paste it oke back to your phone i will install it add to mkronom core oke and then okay let's install again because my magisk is at microSD oke it's better using magisk version 23 to prevent boot loop we can reboot after flash dmgis we can reboot system directly okay this is do not install okay just reboot pro4 okay this is will take a long time i will pause the video okay now you add recovery setup we add the first setup i will fast forward i have been done setup the phone for the first time okay i have magisk here version 23 and the app is 23.2 and then i have been download the a2n kernel app yeah ctrl s8 s8 plus and not 8 i have been install it ok ok just open the app ok i have been get warning ok try to just close ok just wait the loading ok restore the custom setting ok we are done ok we are done and done your phone is brand new like 2020 performance yeah and that's it see you later and talk to you later let's see you later